Intro Cukup menarik Mas Baris pada topik kali ini terkait dengan penambatan pasir siapa yang diuntungkan Cuma kami dari Dinas Liman Hidup Kabupaten Turun Agung ini akan berbicara pada sisi lingkungan Jadi ini terkait dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 terkait dengan pengelolaan perlindungan dan pengelolaan kewarnaan Kalau melihat kondisi real di lapangan tentunya dari sisi lingkungan memang itu sangat merusak Ini ada sisi kerusakan lingkungan yang ditendurkan akibat penambangan pasir di area Tadi banyak hal sudah disampaikan oleh bekan-bekan baik dari mangkuk bumi, pemangkuk wilayah, dari BWS kemudian pengelolaan dari BGT Dari diwan, kemudian dari Pak Ciaje itu kaya dengan penambangan ini Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, kalau dari sisi lingkungan Mas Baris jadi ini memang sangat merusak Tapi bukan berarti penambangan itu harus dihentikan Tapi penambangan ini juga sebenarnya bisa dikelola dengan baru Kita tahu potensi pasir yang ada di Sungai Brantas ini dari sisi potensi atau nanti kalau itu diambil dari sisi ekonomi itu juga sangat menguntungkan Tapi ini seharusnya bisa dikelola dengan baik Artinya pertambangan itu tidak harus ditutup Tapi apabila pertambangan itu dikelola dengan baik Artinya pertambangan ini bisa akan membawa manfaat Artinya Pak Maklos juga sepakat Bagaimana kalau dilegalkan sekalian Penambang-penambang Jadi mudah-mudahan menyampaikan Mas Baris Di dalam mudah-mudahan nomor 3 tahun sebulan tadi Pertambangan itu semua usaha, ini tidak ada pertambangan Pertambangan semua usaha itu ada di dalam mudah-mudahan ada ajasnya Yaitu ajas kelestarian dan kebelanjutan Apabila penambangan atau usaha apapun itu ada Sisi lestari dan berlanjutan itu sebenarnya tidak dibermasalahkan Masalkan pertambangan itu akan membawa manfaat Bisa lestari, bisa berlanjut dan membawa manfaat secara ekonomi Cuma kalau kita melihat kondisi real di lapangan yang ada di nanti Dan menjadi banyak sorotan saat ini Memang pertambangannya Kalau boleh saya istilahkan untuk lihat Saya satu bulan yang lalu Memang sudah melakukan Inspeksi istilahnya Bukan inspeksi tapi Melihat secara langsung kondisi di lapangan Itu tidak hanya sendiri Mas Baris Kami juga dari Dinas ESTM Provinsi Nah ini Ini melihat Secara langsung di lapangan Memang itu biasanya cukup parah Kalau kita melihat di sisi Jembatan, timur jembatan yang sebelah kami Salih, pinggir salih Itu memang cukup parah Artinya Sebenarnya kalau ikut itu loh Tapi tidak secara kesemuruan Sampai pinggir jalan sebenarnya tidak Menurut kami tidak bermasalah Tapi ini tidak Tidak dilakukan seperti itu Sampai pinggir jalan Itu hampir mepet Di jalan sebelah utara Sampai lebih 50 meter ini Penyedot itu masih terus bergerak disitu Sehingga dimungkinkan Kalau nanti Pasir itu Terus disedot Kemungkinan akan terjadi Erosi Sehingga jalan pun Dikawatirkan nanti bisa Tergerus Jadi aliran suheinya bisa menaprak Ata jalan disini Itu sempat ditutupi kain atau apa Sehingga orang Aku guna jalan Ya tidak tahu Kelabuhan-kelabuhan ini terjadi Pak Dengan kondisi yang seperti ini Artinya jenangkan sudah melakukan inspeksi Dan tidak hanya Agapunan dan aku jalan jumur juga tahu Apa follow up dari inspeksinya? Jadi gini Mas Baris Kemarin kita datang itu memang Untuk melakukan Apa Melihat langsung itu Sebenarnya dalam Hal terkait dengan Proses izinan Jadi mungkin ini Bisa kami sampaikan kepada Dara Bersa Memang Mereka yang melakukan Kegiatan di sana Saat ini Sedang melakukan proses izin Melakukan izin Untuk melakukan pencarian Pasir di sana Proses tapi mereka sudah Ya itulah Soalnya Harusnya izin dulu Kalau dikeluarkan Baru nanti Mereka berlokasi Tapi ini tidak Tapi kondisinya Memang kondisinya seperti itu Sekarang ada dua pengusaha Yang melakukan Proses perizinan Itu kita ketahui Dari informasi Dari kantor dinas SDM Provinsi Yang melakukan Apa Bersurat kepada kami Untuk mendampingi Di lapangan terkait dengan Proses ini Karena Kami dari dintas Dintas lingkungan itu Nanti Ketika Proses ini dilakukan Tentunya dari sisi lingkungan Kami akan Memberikan rekomendasi Nampakah Proses penambangan ini Dari sisi lingkungan Bermasalah Atau tidak Di sana kami mempunyai tugas banyak Ini kemarin Kami di Desa Mbindo Sari Dan di Mbindo Sari Memang melihat secara langsung Itu yang Sudah dilakukan Penambangan Dan juga yang Mau Yang mau Dilakukan Ini belum Ada di Sebelah timur Itu memang Sedang dilakukan proses Perizinan Tapi memang Belum dilakukan Mungkin Ini sebatas informasi Ke pemerintahan juga Mas Baris Artinya Sebenarnya Potensi pasir Di Sungai Brantas Ini sebenarnya Semua Apa Yang ada di Sungai Brantas Ini sebenarnya bukan Semuanya Bukan hak miliknya Ada di belak sungai Kami Ada sebagian Potensi pasir ini Yang menjadi Haknya masyarakat Artinya Menjadi Tanah Itu juga Sudah dilakukan Penambangan Jadi mulai Kami juga Sudah melakukan Kegiatan Apa yang disampaikan Teman-teman TPR Melihat Secara langsung Mulai dari Tangan Jadi Kami Jadi Kita melihat Memang Kondisinya Sungai ini Sungai ini Mungkin Kalau Bapak-bapak Tidak paham Ini selalu berubah-ubah Jadi dulu Kalau Sungai Brantas itu Ada yang mengalir Di sisi utara Kemudian Berubah Ada di sisi selatan Sehingga menambah Tanah warga Sehingga Oleh warga Tanahnya yang Tertaga itu Berubah Berubah Terima kasih